Halo halo hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya, terima kasih. Halo halo hai sahabat angkeran data, bencana gempa bumi yang disertai tsunami di Indonesia memiliki riwayat panjang. Ini tak lepas dari kondisi geologi Kepulauan Nusantara yang berada pada zona cincin api, sehingga mempunyai aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Dengan kondisi geologi tersebut, Indonesia menjadi negara yang rawan gempa bahkan tsunami. Bencana gempa yang diiringi tsunami bukan kali ini saja terjadi. Berdasarkan data Seri Pengetahuan Kelautan Tsunami, Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Sejak tahun 1964 hingga tahun 2010, telah terjadi 22 kali tsunami di Indonesia. Bahkan, Badan Sains Amerika Serikat National Oceanic Atmosferic Administration mencatat bahwa ada 246 kejadian tsunami di Indonesia sejak tahun 416 hingga tahun 2018. Sahabat angka dan data, berikut ini 10 provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak di Indonesia. 10. Provinsi Papua Provinsi Papua telah mengalami 4 kali tsunami, Di mana dengan rincian, tahun 1900 di seputaran wilayah Nabireh, Tahun 1914 di seputaran Kepulauan Yapen, Tahun 1979 di seputaran juga Kepulauan Yapen, Dan terakhir tahun 1996 di wilayah Biak Numfor, Di mana 160 orang kehilangan nyawanya akibat tsunami ini. 9. Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat telah mengalami tsunami sebanyak 4 kali, Tahun 1815 di Sumbawa Barat, Tahun 1818 di Bima, Tahun 1820 masih di Bima, Dan yang terakhir tahun 1836 di Sumbawa. 8. Provinsi Aceh Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak ke-8 di Indonesia, Dengan jumlah tsunami mencapai 4 kali, Yaitu di tahun 1843 yang melanda wilayah Simeuleu, Kemudian di tahun 1886 melanda wilayah Banda Aceh, Tahun 1907 melanda juga Simeuleu, Dan yang terakhir tahun 2004, Di mana titik pusat dari tsunami berada di sekitar wilayah Aceh Barat, Dengan tinggi tsunami mencapai 34,5 meter, Yang melanda hampir separuh dari provinsi Aceh, Termasuk ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh, Serta 14 negara lain. Tsunami Aceh pada Desember 2004 tersebut mengakibatkan 250 ribu orang kehilangan nyawanya. Dari 250 ribu orang ini, 160 ribu merupakan penduduk Aceh Indonesia. 90 ribu lainnya merupakan penduduk di 14 negara luar Indonesia, Yaitu di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Tsunami di Aceh merupakan tsunami terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, Selain gempa gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami yang besar di masa lalu di Selat Sunda, Dengan beberapa nama julukan, yaitu Tsunami Samudera Hindia 2004, Tsunami Asia Selatan, Tsunami Aceh, Tsunami Indonesia, Tsunami Natal, Dan Tsunami Hari Boxing. Bahkan gempa yang menimbulkan tsunami Aceh ini merupakan gempa terbesar kelima di dunia. 7. Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat telah mengalami tsunami sebanyak 5 kali, Yaitu tahun 1797, tahun 1861, dan tahun 1908, Dan ketiga tahun ini terjadi di Kepulauan Mentawai. Di tahun 2010 kembali terjadi tsunami di Kepulauan Mentawai setinggi 7 meter, Mengakibatkan 413 orang kehilangan nyawanya. Dan yang terakhir di tahun 2016 di wilayah Kepulauan Mentawai, Tepatnya di Pantai Selatan dari Pulau Mentawai terjadi tsunami. 6. Provinsi Papua Barat Papua Barat menjadi provinsi peringkat 6 dengan jumlah tsunami terbanyak di Indonesia, Dengan jumlah mencapai 5 kali tsunami, Yaitu tahun 1711 di wilayah Fak-Fak, Tahun 1802 di Kepulauan Raja Empat, Tahun 1841 di Kaimana, Tahun 1864 di Tambrau, Tahun 1938 di Fak-Fak, Dan yang terakhir tahun 2002 di Manokwari. 5. Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak kelima di Indonesia, Yaitu 6 kali tsunami yang pernah terjadi. Dengan rincian, Tahun 1852 tsunami terjadi di Kepulauan Sangihe, Tahun 1837 tsunami melanda Manado, Ibu kota dari Sulawesi Utara, Dengan tinggi mencapai 20 meter. Kemudian tahun 1859 melanda Minahasa, Tepatnya di wilayah Pasisir Selatan, Tahun 1889 melanda Kepulauan Talaut, Tahun 1907 melanda Kepulauan Sangihe, Dan yang paling terakhir tahun 1936 melanda juga Kepulauan Sangihe. 4. Provinsi Sulawesi Tengah Dengan jumlah tsunami mencapai 9 kali, Dengan rincian, Tahun 1904 melanda Tolitoli, 1927 dan 1938 melanda Donggala, Tahun 1938 juga melanda Parigi Mautong, Dan pada tahun 1968 kembali melanda wilayah Donggala, Dimana disebut juga sebagai tsunami tambu, Setinggi 10 meter, Dimana 200 orang kehilangan nyawanya. Di tahun 1996 pernah juga terjadi tsunami di Palu, Setinggi 6 meter, Dimana sebanyak 68 orang kehilangan nyawanya. Di tahun 1965 melanda wilayah Morowali, Dan di tahun 2000 melanda wilayah Banggai, Sebanyak 4 orang kehilangan nyawanya, Dan yang paling terakhir tahun 2018, Dimana tsunami melanda Palu, Dan beberapa wilayah di sekitar Palu, Dengan tinggi mencapai 11 meter, Dimana 3.679 orang kehilangan nyawanya dari tsunami ini. 3. Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT menjadi provinsi dengan jumlah tsunami yang terjadi sebanyak 10 kali, Dan menjadi provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak ketiga di Indonesia. Dengan rincian, Tahun 1908 dan 1910 melanda Pulau Timur, Tepatnya di wilayah pesisir utara. Kemudian di tahun 1961 melanda Flores, Namun tidak ada catatan detail terkait tsunami tersebut. Di tahun 1977 melanda Pulau Sumba, Dengan tinggi tsunami mencapai 15 meter, Sebanyak 189 orang kehilangan nyawanya dari tsunami ini. Kemudian di tahun 1977 melanda kembali Flores, Tepatnya di Pulau Attauro. Kemudian tahun 1979 melanda juga Flores, Atau disebut tsunami Flores, Yang juga melanda NTB dan Bali, 27 orang kehilangan nyawanya. Kemudian terjadi lagi tahun 1982 melanda Larantuka, 27 orang kehilangan nyawanya. Di tahun 1987 melanda Flores Timur, Tepatnya di Pulau Pantar, 83 orang kehilangan nyawanya. Kemudian tahun 1989 melanda Alor, 7 orang kehilangan nyawanya. Dan yang terakhir tsunami Flores tahun 1992, Setinggi 26 meter, Mengakibatkan 2.100 orang kehilangan nyawanya. 2. Provinsi Maluku Utara Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak kedua di Indonesia, Yaitu sebanyak 10 kali tsunami yang terjadi. Dengan rincian, Tahun 1608 melanda Halmahera Barat, Khususnya wilayah pantai barat. Kemudian tahun 1754 melanda ke Pulauan Sula. Tahun 1845 melanda Pulau Taliabu, Tepatnya di Pantai Utara. Kemudian tahun 1859 kembali melanda Halmahera Barat, Wilayah Pantai Barat. Kemudian tahun 1874 melanda Halmahera Selatan, Wilayah Pantai Selatan. Kemudian kembali terjadi tsunami di Pulau Taliabu, Tepatnya di Pantai Selatan, Tahun 1885. Di tahun 1939 kembali terjadi tsunami di Halmahera Barat, Khususnya Pantai Barat. Kemudian tahun 1965 melanda Halmahera Selatan, Pantai Tenggara. Dan di tahun yang sama juga melanda Pantai Selatan di Halmahera Selatan. Dan terakhir tsunami tahun 1998 yang melanda Pulau Taliabu, Mengakibatkan 34 orang kehilangan nyawanya. 1. Provinsi Maluku Ya, inilah dia provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak di Indonesia. Dimana provinsi Maluku telah terjadi tsunami sebanyak 17 kali. Hampir di semua wilayah, sebagian besar terjadi di perairan laut bandah. Dari 17 kali tsunami yang terjadi di provinsi Maluku, Terdapat sembilan tsunami dengan gelombang yang terbesar. Yaitu, rinciannya, Tahun 1629 melanda Maluku Tengah, Pantai Selatan di Laut Bandah. Kemudian di tahun 1674 masih melanda Maluku Tengah di Pantai Selatan Laut Bandah. Kemudian di tahun 1754 melanda Seram bagian Barat. Tahun 1763 melanda Kepulauan Tanimbar. Tahun 1852 melanda Maluku Tenggara khususnya Pantai Timur. Kemudian tahun 1899 melanda Seram bagian Timur. Dan kemudian tahun 1932 kembali melanda Maluku Tengah khususnya wilayah pesisir selatan. Kemudian tahun 1965 melanda Pulau Seram. Dimana tsunami mencapai 4 meter mengakibatkan 71 orang kehilangan nyawanya. Dan yang terakhir tahun 1975 melanda Maluku Barat Dayak khususnya di wilayah Pantai Utara. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 provinsi dengan jumlah tsunami terbanyak di Indonesia. Apapun kepercayaan kita, mari kita doakan semoga bangsa kita Indonesia selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta mereka yang telah meninggal beristirahat dalam damai. Semoga video ini membuat kita lebih antisipasi jika terjadi gempa besar yang bisa berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.